Intro Balik lagi di pagi-pagi pasti, happy Kita masuk dengan Pak Buhori dan sekarang udah sama Rizka Suraya Rizka ini adiknya dari Almarhumah Ya, jadi Bapak Buhori ini untuk pemirsa yang baru nonton Adalah seorang Bapak yang menggantikan posisi anaknya Saat di wisuda, karena meninggal sebelum di wisuda Jadi sakit saat lagi skripsi dan sedang skripsi Setelah skripsi meninggal dunia Nah, kita ada video saat Bapak menggantikan posisi sang anak Waktu di wisuda, kita lihat dulu videonya lagi Rina Moharami, bayu 16 Mei 19.19 Rina Moharami, kita peninggal dunia Kamasai selama 5 Februari 2017 Kijasan di terima oleh ayah dan bertumpukan terakhir Kijasa tak ERIC Jangan kembali Yang marking Yang pertama Apalagi Yang pertama 5 Yang pertama 25 By Kami Kami Kik Kami Terima kasih. Kita lihat ya Pak itu. Sempurna berarti ya. Iya ijazahnya bawa ya Pak. Iya ijazahnya Pak. Kita bisa lihat Pak. Coba Pak. Gimana bukanya Pak. Oh gini ya Pak. Buka nggak Pak. Dilepas dong ya. Oke ini bisa kita buka. Lepas Pak. Oke bisa ya Pak. Mungkin sambil membuka. Adiknya dari almarhumah. Dari almarhumah Rizka. Apa? Kalau di mata Rizka. Kak Rina tuh seperti apa? Kalau di mata saya dia itu adalah orang yang sangat penyabat. Dia itu sosok yang memberikan semangat untuk orang lain. Nggak pernah berantem kamu sama dia ada? Nggak pernah selisih paham namanya juga? Pernah. Kalau itu mah pernah. Kalau kecil dari kecil dua. Selalu berdua itu. Bareng-bareng apapun berdua. Jadi kalau masalah berantem mah ada. Tapi dia menurut kamu tuh dia orang yang sakit. Waktu sakit kamu tahu nggak sih dia sakit? Waktu dia sakit tuh saya selalu menyemangatin dia itu untuk ikut sidangnya. Sudah berapa kali di cancel sidangnya. Saya bilang. Kak semangat ya. Saya bilang. Kamu tuh harus ikut ini sidangnya. Satu langkah lagi. Sudah. Oh jadi waktu mau sidang tuh sempat sakit terus ada di cancel-cancel terus kamu yang kasih support dia. Saya pun yang ngetarin kakaknya ke kampus. Selalu dia saya ngetarin. Cita-citanya almarhumah apa ya? Kalau cita-citanya itu ingin menjadi seorang dosen. Dosen apa? Kimia. Kimia. Karena dia kimia loh. Kimia dan kumlot itu hal yang luar biasa banget. Kimia tuh pelajaran yang susah. Pak ini selama ini almarhumah pernah ngeluh nggak sih Pak? Mungkin dari proses dia menjalani kuliah. Atau mungkin kecapean pikiran atau apa. Bisa kan kita tahu. Kimia kan bukan pelajaran yang memang dibutuhkan spesialis khusus gitu. Dia tidak pernah mengeluh. Dia itu tidak membuat orang tuanya susah. Apa adanya dia kerja sendiri. Sakit walaubagaimanapun dia tidak pernah mengeluh kayak gitu. Dia kalau terlalu berat sakitnya. Ngomong aja sama ayahnya. Ya nampaknya panas. Cuma gitu lagi. Pegang badannya apa? Pegang. Itu kerasa panas? Kerasa panas. Kita ngambil obat. Minum obat dua kali udah sembuh. Besoknya balik kuliah lagi. Mungkin obatnya mungkin kayak paracetoma itu kan cuma penurun panas. Sementara. Sumber penyakitnya panas itu infeksi atau bakteri atau apa enggak. Enggak menyebutkan secara utuh gitu loh. Enggak menghilangkan. Tidak dirawat. Tidak dirawat. Di rumah sakit karena dia lagi mau sidang. Supirnya ini. Adiknya yang supir. Adiknya yang ngantar siapa hari. Momen apa sih Pak yang paling Bapak ingat dari almarhumah? Yang paling Bapak ingat. Momen. Momen atau kejadian apa? Kejadian. Apa ya? Yang paling Bapak pernah bilang apa sama Bapak? Dia itu pernah bilang sama ayahnya, mamaknya. Kalau dia mau berangkat sekolah. Mau berangkat kuliahnya. Ya doain ya. Saya berhasil kadang. Kalau nanti saya berhasil ayah sama mamaknya saya berangkat murah. Oh pernah bilang begitu? Setiap berangkat sekolah? Setiap berangkat sekolah. Kadang-kadang di rumah. Waktu duduk di rumah itu sering juga dia ngomong kayak gitu. Sama orang tuanya. Mungkin Pak almarhumah disini melihat ada Bapak bintang tamu disini pagi-pagi. Mungkin Bapak ada yang pengen Bapak sampaikan atau panjatkan doa untuk almarhumah. Melepas rindu atau mungkin. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Apa manggil anak Bapak biasanya dengan sebutan apa? Gimana? Manggil anak Bapak biasanya apa? Mimi. Mimi? Oke silahkan mongong. Mimi ini ayah lagi berdoa untuk kamu. Semoga arwah kamu di situ di sisi Allah. Ditempatkan di sisi Allah yang baik. Bapak kerjanya sehari-hari apa? Sehari-hari Bapak kerjanya apa? Saya sehari-hari kerjanya di tukang bangunan, tani kita. Biara binatang. Biara binatang? Biara itu apa? Lembu. Oh lembu. Pak ada gak kalau hari-hari gitu Rina ngomong ke Bapak atau ke kamu nak? Apa sih yang sebenarnya Rina mau dan belum sempat kesampaian sampai Rina gak ada? Belum pernah dia katakan apa-apa. Gak pernah minta, saya nih pengen begini, saya pengen begini, enggak. Ke Bapak gak pernah. Kalau kamu deh ada gak pesan-pesan kali namanya adek kan? Pesan-pesan itu dia buat saya, dek kamu tuh harus menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, dek. Dia bilang gitu, bermanfaat bagi orang, adeknya tuh pesantren. Kamu pesantren, jadi sebenarnya kalau pesantren itu terpisah dong sama kakak? Ya terpisah. Nanti kalau dia tuh rindu sama saya, dia datang ke pesantren. Katanya almarhumah juga mau terusin kuliah ke S2 ya? S2. Ya rencananya. Hilangnya katanya mau apa Pak? Mau naikin haji Bapak katanya. Itulah kalau dia sudah berhasil, kadarnya dia sudah punya penghasilan. Yang terumah sekali mamaknya dengan ayahnya bisa naik umrah. Pergi umrah. Bisa pergi umrah. Gini Pak. Bapak mau umrah Pak? Rencananya begitu sih kalau. Udah ada rencana apa gimana? Sudah punya rencana, kita lagi gak punya duit lah. Oke gini Bapak. Bapak saya berangkatin umrah. Diurus ya nomor teleponnya. Datanya nanti saya cari penyelenggara umrahnya. Bapak insya Allah berangkat umrah Pak ya. Nanti saya yang biayain Pak. Oke Pak. Terima kasih Bapak udah datang ke sini. Tadi Bapak tinggal di Aceh kan Pak ya. Ya. Kapan balik ke Aceh balik lagi? Hari Sabtu. Hari Sabtu balik ke Aceh lagi. Hari Sabtu pagi-pagi balik ke Aceh. Oke nanti tolong diurus ya Mira Nova ya. Oke. Dan kalau begitu pemirsa setelah ini kita kedatangan mantan istri. Dari kakak angkat seorang artis yang. Istri dan kakak ya. Angkat dari seorang artis yang belum lama terjerat kasus narkoba. Iya. Oke pemirsa terima kasih Bapak. Mbak terima kasih. Setelah ini tetap dibagi-bagi pasti happy. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.